Intro Pembukaan Sabang Merin Festival ketiga yang dilaksanakan di Arena Sabang Fair Kota Sabang Jumat 21 April 2017 berlansung meriah dengan menampilkan berbagai tarian daerah, musik, dan atraksi para motor. Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Segda Aceh Dr. Andes Saiba Ibrahim mengatakan kegiatan Merin Festival merupakan salah satu langkah untuk mempromosikan keindahan wisata Aceh di tingkat dunia serta menjadikan Sabang sebagai poros maritim nasional di ujung barat Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menempatkan Aceh dalam peta destinasi para wisata internasional tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Sabang adalah destinasi wisata paling aman, nyaman, dan menarik untuk dikunjungi. Zaini Abdullah menyampaikan jumlah wisatawan yang datang ke Sabang terus meningkat tiap tahunnya. Begitu juga dengan kunjungan kapal-kapal pesiar. Sepanjang tahun 2016 lalu, setidaknya 11 kapal pesiar berlabuh di kota Sabang sebelum melanjutkan perjalanan ke Kolombo, Maldif, Singapura, dan Phuket. Zaini Abdullah juga mengingatkan bahwa sesuai amanat peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan pariwisata nasional tahun 2010-2025 Pulau Weh dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Kegiatan Sabang Marine Festival tersebut diikuti 26 kapal layar dari Phuket, Langkawi serta sejumlah peserta dari negara lain seperti Selandia Baru, Jepang, Belanda, Amerika, Kanada, Perancis, Afrika, dan beberapa negara Eropa lainnya. Selain itu, berbagai perlombaan dan penampilan musisi Aceh juga turut memeriahkan Sabang Marine Festival yang akan digelar sampai 23 April 2017.